Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya Pendeta Henry Tandianta MPS Begini judulnya Non Yahudi dilarang memanggil Allah dengan Bapak Bapak Ibu Saudara Yesaya 63 ayat 16 Engkau lah Bapak kami Jadi panggilan Allah dengan sebutan Bapak itu khusus untuk Yahudi Saya ulang Hanya orang-orang yang beragama Yahudi dan bangsa Yahudi yang boleh memanggil Allah itu Bapak Orang Indonesia dilarang memanggil Allah itu Bapak Orang Jawa memanggil Allah itu Gusti Orang Batak gak boleh memanggil Allah itu Gusti Orang Bali memanggil Allah itu Hiang Kalau bukan orang Bali gak boleh Orang Batak memanggil Allah itu di Batak Orang Jawa gak boleh memanggil Allah itu di Batak Ya Non Yahudi tidak boleh memanggil Allah itu Bapak Bapak hanya boleh dipanggil oleh orang-orang Yahudi Baik Yahudi sebagai agama maupun Yahudi sebagai bangsa Perhatikan Yesus sebagai bangsa Yahudi memanggil Allah itu Bapak Dalam dua pengertian Satu untuk panggilan untuk Allah Satu lagi untuk kiasan Yesus Allah Yohanes 16 ayat 25 Ya Yesus memanggil Allah itu Bapak Ya dalam pengertian sebagai kiasan dirinya sendiri Sebagai Allah di surga Atau sebagai orang Yahudi yang memanggil Allah itu Bapak Para Rasul Semua para Rasul adalah dari Yahudi Dulu memanggil Allah itu Bapak untuk Yahweh Orang Yahudi sebelum tobat Sebelum Yesus lahir Memanggil Sebelum jadi murid Yesus Memanggil Allah itu Bapak Yang dimaksud Bapak adalah Yahweh Setelah Yesus Yesus melayani jadi orang Kristen Akhirnya para Rasul ini jadi orang Kristen Rasul ini masih memanggil Allah itu Bapak Tapi yang dimaksud Yesus Bukan Yahweh lagi Kita yang di Indonesia tidak boleh Manggil Allah itu Bapak Enggak boleh Itu khusus panggilan orang Yahudi Khusus Orang Jawa manggilnya Gusti Ya Kita kasih tau ya Bapak itu khusus panggilan orang Yahudi Bangsa Yahudi Karena agama Yahudi sudah tidak ada Ya Lah kalau ada Ada gereja-gereja disini yang manggil Allah itu Bapak Lah kamu Yahudi bukan Bukan Nanti tak bilangin ODGJ marah Jadi Bapak itu khusus panggilan untuk Bangsa Yahudi memanggil Allahnya Betul Para Rasul itu sudah ganti jadi Kristen Dulu Yahudi Memanggil Bapak itu untuk Yahweh Lalu berubah jadi Kristen Memanggil Bapak itu untuk Allah Yesus Kristus Makanya Paulus masih memanggil Allah itu Bapak Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 Dia juga sujud kepada Bapak Di dalam Efesos 3 ayat 14 Tapi Paulus yang sama mengatakan Allah itu Yesus Kristus Satu-satunya Allah Roma 16 ayat 27 Mesias itu Allah Roma 9 ayat 5 Apakah Paulus pelin-pelan? Tidak Anda yang gak paham Paulus paham Aku memanggil Allah itu Bapak Tapi Bapak ini Untuk Yesus Karena Yesusnya Allah Dulu aku memanggil Bapak itu Untuk Yahweh Yahweh sudah gak ada Ngerti? Kristen Indonesia Tidak boleh memanggil Allah itu Bapak Tidak boleh Jadi harusnya gimana dong? Allah itu Yesus Kristus Itu udah paling bener 100% paling bener Ya Jadi Gereja-gereja di Indonesia Yang memanggil Allah itu Bapak Sadar sekarang Kamu bukan orang Yahudi Ya Bapak Panggilan untuk Allah Hanya boleh dilakukan Orang-orang dari bangsa Yahudi Ya Dari bangsa Yahudi Dan Para Rasul Ya Setelah jadi Kristen Dia tetap orang Yahudi Memanggil Allah itu Tetap Bapak Tetapi Bapak yang dimaksud Bukan lagi Yahweh Tetapi Yesus Kristus Jadi kalau Kekristenan di Indonesia Manggil Allah itu Bapak gimana? Nanti dibilang ODGJ marah Ya Santai aja Sama HTD Gak usah ngegas Tapi think smart Berpikirlah dengan smart Betulkah Bapak-bapak itu Khusus panggilan Orang Yahudi Kepada Allah Yes Siapa bisa bantah Gak ada yang bisa bantah Dasarnya Yesaya 63 ayat 16 Kan Bapak itu Pertama kali muncul Yesaya 63 16 Dan nanti Yesaya 64 Ayat 8 9 Itu Bapak itu Ada disitu Lalu baru nanti Ketika Yesus di bumi Bapak itu Ada dua pengertian Sebagai orang Yahudi Yesus memanggil Allah itu Bapak Dan Bapak adalah Kiasan Yesus Allah Ngerti? Jadi Kekristenan di Indonesia Dilarang Memanggil Allah itu Bapak Itu panggilan Khusus Untuk Bangsa Yahudi Yang masih ngotot Ntar kalau dibilang ODGJ marah Santai aja Gak usah ngegas Sama HTD Think smart Mikir Segala hormat Kemuliaan Untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah Yang benar Haleluya Amin Terima kasih